Pemerintah Provinsi Banten telah mengumumkan Besaran Upah Minimum Kota atau UMK tahun 2023. Untuk Kabupaten Serang, Besaran UMK naik menjadi 4,4 juta rupiah. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023 mendatang. Pengesahan UMK 2023 Kabupaten dan Kota di Banten dilakukan oleh Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Hal itu dilakukan setelah mendapat desakan dari Serikat Puruh Bekerja. Dalam surat penetapan, UMK Kabupaten Serang naik sebesar 6,59 persen dari tahun sebelumnya. Dengan begitu, UMK Kabupaten Serang akan menjadi 4,4 juta rupiah pada tahun 2023. Surat penetapan juga menampilkan Besaran Kenaikan UMK Kabupaten dan Kota lainnya di Banten. UMK tertinggi pada tahun 2023 ialah Kota Jilagon sebesar 4,6 juta rupiah atau naik sebesar 7,3 persen dari tahun 2022. Sementara itu, UMK terendah di Banten pada tahun 2023 adalah Kabupaten Lebak sebesar 2,7 juta rupiah. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan Kenaikan UMK 2023 tersebut mengacu pada Permanakar No. 18 Tahun 2022. Perhitungannya menggunakan variabel alfa serta tingkat pengangguran dan juga inflasi. Menurut Al-Muktabar, Kenaikan UMK di Banten tahun ini sangat signifikan karena semuanya mengalami kenaikan juga. Ia pun menegaskan bahwa Besaran UMK yang ditetapkan sudah disepakati oleh pengusaha maupun pekerja. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tripo News. Terima kasih telah menonton!